Satu tahun pasti merana, karena kalau mau APBD sehat harus dibayang dulu, ditutup itu defisitnya. Bayangkan, hampir 100 miliar itu bukan uang kecil. Iya, jadi pertahanan istilahnya sudah di memang bagian yang bukan bagian yang pertama. Pertahanan angkar. Iya, jadi terus kedua, coba kita beroliga ya. Tahap APBD itu biasanya terdatung peraturan bupati, tidak diatur oleh permen dan sebagainya terhadap tahap-tahap pencairan. Tetapi biasanya pencairan APBD itu dilakukan tiga tahap, 40, 40, 20. Nah hari ini karena tidak ada anggaran, itu bupati mengeluarkan peraturan lagi empat tahap. Jadi bayangkan, tahap pertama saja sudah masuk bulan 7 ini, hampir bulan 7, bulan 6 ini. Itu belum cair. Jadi prediksi atau asumsi saya, sampai desider belum tentu cair empat tahap. Mungkin dua tahap saja, dan dua tahap itu menyeberang tahun. Alhamdulillah kalau bisa terbayar lagi tahun depan, karena kita sudah memikul bulan besar. Pak, saya ulang kemarin Pak. Penjelasan Bapak mau mengatakan bahwa dengan Sati Keuangan di Konak Salat yang boleh kata tidak ada. Kau optimisim Bapak untuk terjadi pilkada di tahun Desember ini, Pak? Iya, saya tetap harus optimis, karena itu perintah undang-undang ya. Pilkada itu perintah undang-undang apapun, itu harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, dan diakibatkan karena anggarannya hilang, ya pasti konsekuensinya tidak ada. Nah harapan kita bersama bagaimana pilkada bisa aman, lancar, dan menghasilkan pemimpin yang amanah. Kira-kira begitu. Sampai jumpa.